Sosok pria yang lempar botol ke arah Rob Kigerung, saat diskusi di Yogyakarta Sleman, akhirnya terungkap. Dia adalah Abdul Rosak Waluyowasis Nugroho Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu PNAB. Waluyowasis Nugroho kerap dikenal juga dengan nama Guswan, berdasarkan penelusuran Tribun Sumsel, Sabtu 9 September 2023 di akun Instagramnya Abdul Rosak Waluyowasis Nugroho. Diketahui jika Waluyowasis Nugroho memposting sejumlah pemberitaan terkait aksi penolakan terhadap Rob Kigerung dan Ravli Harun. Seperti pada postingannya membagikan poster penolakan tegas terhadap Rob Kigerung dan Ravli Harun. Rob Kigerung masuk lewat pintu belakang yang sawah-sawah kering karena pintu masuk Cevnuri diblokad oleh Masa PNAB dan nyaris bentrok dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi, tulis Waluyowasis Nugroho. Jumat 8 September 2023, selain tolak Rokki Gerung dan Ravli Harun, ternyata Waluyowasis Nugroho sempat viral dengan sejumlah aksi penolakan lainnya. Salah satu yakni penolakan terkait Reuni 212 beberapa tahun silam, dan Waluyowasis Nugroho sempat melaporkan sosok Ustaz Mahar atau Wali B ke polisi terkait kasus penghinaan terhadap Gus Dur.